Ada suara yang nangis Astagfirullahaladzim 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 Saya merinding lah teman-teman Saya merinding asli Pergi dari rumah saya sendiri Apa saya hancurkan kamu disini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Aduh Maaf ya teman-teman Dari tadi Apa namanya Saya kayak digangguin loh Istri saya juga ngerasa Dan anak saya dari tadi nangis Tetangga sebelah pun Anaknya nangis Gak tau kenapa Jadi sebelum istri saya itu Tidur Dia bilang Dia kayak denger Suara Nangis Tapi karena saya gak denger Jadinya saya gak Gak terlalu percaya Padahal masih Saya masih di rumah Belum gak kemana-mana Harusnya kan Kalau istri saya denger Saya juga denger Ini saya Istri saya sudah Saya suruh tidur Saya mau cari Cari ininya ya Bentar Nyalain lampu dulu Aneh banget loh Ini gak ada apa-apa loh Ini mohon maaf Ini berantakan ya Karena memang Karena memang Ini teman-teman Ini Saya mohon maaf Ini berantakan Karena memang belum Derapiin Biasanya memang pagi Seperti itu Dan Saya merasakan Hawa aneh Ini malah setelah Istri saya tidur Astagfirullahaladzim Saya keluar ya Coba keliling rumah Siapa tahu Ada yang aneh Astagfirullahaladzim Ini juga motor saya Masih ada di luar Astagfirullahaladzim 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 Ini samping rumah saya Saya coba memeriksa Apa di atas Apa gimana loh Tapi di atas Gak ada apa-apa Dan anehnya Tetangga saya pun Anehnya nangis Ini saya juga pakai Sentral Kadarnya Nah itu kandang ayam Bukan apa-apa Nanti dikira Ada api nyala Astagfirullahaladzim 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 Terus Saya minta bantuan Cep ternyata Cepnya juga lagi keluar Ini suasananya juga Serem ya Oh naaf Astagfirullahaladzim 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 Ini airnya Nggak peres ini Astagfirullahaladzim Saya merinding loh teman-teman Saya merinding asli Ini masih banyak Masih ada orang yang lewat di jalan Tadi teman-teman lihat sendiri loh Ini Ini Apa ya namanya Diem Pas pertama saya keluar ini diem Ini jangan lahan ada apa-apa Sama istri saya Astagfirullah Diam 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 Awas kamu Astagfirullahaladzim 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 Astagfirullah Ini kalau saya bangunin istri saya Nanti dia malah tambah takut Astagfirullahaladzim 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 Nyalain lampu dulu Astagfirullahaladzim Kamu Dari tadi ternyata kamu yang ganggu Anak saya sambil gak bisa tidur gara-gara kamu Istri saya jadi ketakutan Anak tetangga saya yang masih bayi nangis terus dari tadi Ayunan tiba-tiba goyang Ternyata lah kamu dari tadi Oh gak beres ini gak beres ini Kamu mending Kamu pulang sendiri Atau pergi dari rumah saya sendiri Apa saya hancurkan kamu disini Pergi Pergi Astagfirullahaladzim 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 Tuh, ini mohon maaf berantakan, ya. Oh, Allah. Astagfirullahaladzim. Ini pergi kemana lagi? Jangan-jangan pergi ke kamar. Oh, enggak. Enggak. Alhamdulillah. Kayaknya sudah pergi, ya, teman-teman. Teman-teman, lihat sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya harus pastikan lagi, nih, pergi. Saya mesti keluar. Takutnya dia bandel, enggak mau pergi. Hanya cuman menyingkir saja. Ini enggak ada apa-apa, ya. Mohon maaf, ini banyak cucian, teman-teman. Mohon maaf. Dulu juga pernah, pas waktu anak saya baru bisa merangkak, itu anak saya ditakut-takutin. Jadi ada sosok bertengger di, ini ya, yang kayak gini, tapi yang berada di kamar, yang berada di dalam. Dia kayak ngajakin anak saya, kayak gini-gini loh, kayak manggil-manggil sini loh. Dan saya ngerinya, dan yang bikin saya takut, anak saya membalas. Nah, ini ayun-ayun masih-masih bergerak loh. Teman-teman lihatlah ya. Tadi pas saya keluar, itu enggak bergerak sama sekali. Ini kurang ajar banget loh. Sudah dua kali saya pergoki, tiga kali dulu sempat di video, yang sekelebatan itu lewat di jendela, di jendela belakang. Ini kurang ajar banget. Saya udah wanti-wanti dari pertama kali dia nakut-nakutin anak saya. Saya udah wanti-wanti, kalau kamu datang lagi ke sini, saya enggak segan-segan menghancurkan kamu gitu loh. Tapi ini bandel buat mas. Asya Allah. Jangan-jangan di atas ya. Kalau yang di video-video orang itu biasanya, bintel-inak itu bertengger di atas. Ini kurang ajar banget. Asli. Istri saya aman, anak saya aman, sedang tidur di dalam. Saya tinggal ngecek bagian belakang. Apakah dia masih bergerak atau tidak? Apakah dia masih stay di sini atau tidak? Mohon maaf, saya bawa ke gandang ayam. Karena jin menyukai tempat-tempat yang kotor dan banyak najis. Adanya cuma ayam. Syukurlah kalau dia benar-benar pergi. Saya bersyukur banget. Soalnya kalau dia enggak pergi, nanti anak saya, anak saya yang nangis-nangis terus, istri saya juga takut. Encap juga enggak ada yang bisa bantuin saya. Aman semuanya. Alhamdulillah. Oke ya teman-teman. Terima kasih. Saya sebenarnya apa namanya yuk? Enggak berniat apa-apa yuk? Enggak berniat meng-share masalah saya yang sudah dari dulu ada di rumah saya. Ini jendela terbuka lagi ya. Astagfirullahaladzim. Jendela belum dikunci. Mohon maaf, Tuan-tuan. Kan cahayanya kok kurang ya? Emang rada-rada ngeri di tempat saya ini. Sampingnya memang kebun. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih. Saya balik ngomong lagi. Saya bukan bermaksud untuk meng-share ataupun bercerita tentang masalah masalah saya di rumah saya ini yang menyangkut tentang hal gaib. Tapi ini untuk perhatian ya. Untuk teman-teman juga bisa jadi rumah dari teman-teman ini yang mungkin punya bayi atau punya apa kalau gampang nangis bisa jadi. Itu memang gangguan dari jin. Itu memang gangguan dari jin. Bisa jadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya teman-teman. Ini berhubung insyaallah sudah aman. saya tutup dulu saya lanjutkan lagi apabila mana ada sesuatu yang aneh lagi ya nanti saya akan lanjutkan lagi tapi bila mana tidak ada yang aneh ataupun mencurigakan ya saya stop sampai disini dulu oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh